semakin tinggi ilmu yang saya capai saya semakin blank semakin blank waktu kalau ditanya agama saya bingung mau saya jawab kristen saya kayaknya sudah gak begitu yakin saya mau jawab islam atau agama yang lain saya belum belajar saya sempat khutbah saya pernah menyinggung juga belajar saudara kita kalau berdoa bapak 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 b Al-Fatihah 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 ya untuk lembaga bahasa itu formalnya tapi isinya mereka-merikanya iya yang bapak ajar kenapa aja selain bahasa itu apa aja ada strategi memurtadkan atau apa kalau jalan saya enggak itu enggak ada itu memurtadkan setelah saya dulu kan menyelamatkan jiwa-jiwa ya ya maksud saya enggak apa karena testimoni kaya hidup itu sudah sudah demikian memang ya saya bangga bercerita tentang apa itu dulu berkat Tuhan ya itu saya bangga ya waktu itu ya hari-hari ini ini memang itu pekerjaan saya ya terus dari bangun pagi sampai tidur lagi ya begitu bangun pagi capai-capai kitab ya ada persekutuan menjelang tidur juga demikiannya ya iya iya jadi enggak ada kayaknya itu bukan tugas kayaknya sudah mengalir aja ya itu kalau boleh tahu lembaga ini itu sponsorisi apa Pak yang besar itu dari Amerika ya iya iya cuman waktu itu agak ada satu hal yang agak ironis ya justru bosnya yang tanggung jawab di sini membawa kabur uang itu ya dana yang besar juga akhirnya yang pendeta-pendeta binasa itu akhirnya kalah ngebut ya karena dana nggak ada di balari bosnya ya iya iya berapa orang yang udah Pak yang udah Bapak didik itu itu yang dari luar itu ada ya kurang lebih antara ya sepuluhan mungkin ya kurang sepuluh dari luar negeri ya iya kalau dari lokal banyak juga kalau lokal banyak spontan banyak ya tersebut itu itu gerejanya tuh kan banyak-banyak sekta ya ada ada advent atau apa gitu itu semua semua sektor tuh yang Bapak ajarkan semua yang intinya saya non dominasi ya cuman yang yang pertama datang itu ada yang apa pakai lembaga baptis ya terus ada yang tadi lembaga baptis ini pinjam tempatnya baptis itu ya iya 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 waktu Bapak ngajar itu eh kan Bapak jadi gurunya para pendeta untuk jadi seorang gurunya para pendeta tuh harus jadi apa dulu Pak dulu Pak saya kebetulan dulu apa saya sudah apa masih muda itu saya sudah jadi pengeja kerja ya pengeja kerja itu saya semacam asistennya pendeta ya itu saya sudah menguasai Alkitab waktu ya saya SMP itu saya sudah bisa khutbah ya oh gitu iya SMP kelas 2 itu sudah bisa khutbah sekeliling ya terus SMA aja jadi ketua komunikasi apa jadi ketua badan dawa kristen ya menguasai dua apa SMA ya sekolah lanjutan dengan atas terus yang waktu di sudah sudah lepas apa apa saya kuliah tuh saya jadi ketua komunikasi dan kebiasaan beragama ya saya bisa mengapa memop 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 memopi memopi lagi masyarakat atau masa Kristen untuk untuk dunia pendidikan pencerdasan Kristen waktu ya Iya jadi Bapak pernah bersentuhan langsung sama masyarakat apa namanya mengkristianisasikan alamat Islam atau apa sempat gitu saya nggak ada itulah mengkristianikan aja saya hanya menyelamatkan jiwa aja ya bahasa dulu ya saya memberikan kabar baik itu ya iya iya saya nggak peduli ya saya semakin banyak orang fanatik tentang agama saya malah lebih berani ya saya paling berani gitu ya orang mau pakai kopi apa mungkin lingkungan Hindu Buddha ya saya berani ya kan saya bisa memberikan kabar baik ya saya nggak ada beban ya apa yang dimaksud kabar baik oleh Pak Reni itu kabar baik tentang jalan Tuhan tentang keselamatan yang di apa sesuai Alkitab Kristen waktu ya ada ayat ini ayat unggulan gitu apa ada ya apa maka perilah kamu ke seluruh dunia selamatkan apa Pak selamatkan bang saya dalam nama Bapak anak dan roh kudus itu ya itu ya karena bukti besar cinta Allah kepadanya maka dikarnikanlah anak yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya dia diselamatkan dan tidak bina saya dengan alasan itulah Bapak ingin ini ya ya waktu itu ini yang yang waktu itu saya sendiri kan merasa merasa terselamatkan ya dalam kepercayaan saya itu ya ya saya punya tanggung jawab juga untuk memberikan kabar ke orang lain ya 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 waktu itu di daerah mana Pak saya kebetulan apa ada dimulai Jawa Timur sampai Jakarta sampai juga Sumatera ya terus Bali ya ya itu berarti mohon dijelaskan Pak berarti kalau kayak begitu tuh mereka mappingnya rapi ya daerah mana aja gitu iya mereka yang sudah diatur apa secara manajemen udah bagus ya 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 Bapak tahu ada strategi strategi khusus gitu para pendeta itu ingin apa menyelamatkan jawa-jawa tadi tuh ya ya selain selain tadi pendeta-pendeta misi yang yang apa yang pernah saya jajar ya saya ikut organisasi pendeta-pendeta garis depannya apa termasuk ya ya pendeta-pendeta yang memang sekali waktu ada pertemuan untuk mengatur strategi-strategi atau mungkin menyingkapi hal-hal yang menyangkut kekerjahteraan ya ya target mereka tuh masyarakat kayak seperti apa Pak yang mereka targetkan Hai nah secara keseluruhan ya Nah dia kita sebutkan padi sudah menguning ya selain yang dipanen ya dianggap masyarakat Indonesia ini banyak dianggap padi ya sudah menguning banyak harus banyak tenaga-tenaga yang dibutuh untuk memanen mereka ya maksud memanen tuh gimana ya ya menyelamatkan jiwa-jiwa itu ya tinggal matik aja maksudnya iya 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 kalau ada istilah daerah hijau daerah kuning itu Bapak bisa jelasin ya ya itu kan apa kalau itu hanya yang potensi dan tidak potensi ya iya iya dibantu atau ditolong jam istilahnya gitu ya iya kalau itu zaman saya nggak ada itulah memurut hatihan apa itu gak ada iya 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 sebesar dan sekuat apa sih Pak lembaga itu sehingga bisa bisa mendatakan pendeta-pendeta dari luar itu Ya, support dananya waktu saya unlimited. Terus dari keluarganya pendeta-pendeta misi ini dibiayai penuh ya. Waktu kita belum ada home study, mereka sudah ada home study ya. Jadi anak-anaknya home study, konek langsung dari Amerika kan. Kita internet belum marah waktu ya. Kita sudah pakai ya. Terus ada waktu pakai home study ya. Ini pengajaran yang lecung dari Amerika kan, dari pusat ya. Yang untuk keluarga ya, anaknya yang kelas-kelas SD ya. Kalau di sini ada itu pendekan darjana. Dulu apa, di sini waktu ada pas itu, jamannya Agustus mau jadi presiden. Berarti ada kemungkinan mereka jaringannya luas? Ya, kayaknya kan seluruh dunia. Kalau bicara penginjilan kan, kalau untuk skala dunia yang jadi patokan pasti Indonesia. Kalau Indonesia, pasti Jawa Timur. Kalau Jawa Timur berarti antara Batu dan Malang ya. Batu ini kelihatan kecil ya. Sekolah Kitab itu banyak sekali, lebih dari 50 sekolah Kitab itu ya. Bapak tahu daerah mana yang sulit ditaklukkan oleh mereka? Kalau jaman saya ini, jaman saya nggak pernah mengenal sulit ya. Itu tantangan aja, tantangannya. Iya, iya. Strategi apa yang mereka lakukan Pak, yang Bapak tahu, yang paling ampuh gitu? Ya, kita humanitas, kemanusiaan, pendekatan kemanusiaan itu, sepan santun dan hospitality ya. Itu lebih, lebih ini apa, lebih enak, jabai. Kita nggak bicara tentang Kristen, tidak bicara tentang agama, tidak bicara tentang salib, tentang kerja. Kita buang itu semua ya. Kita pendekatan kemanusiaan ya. Menurut masyarakat ada, butuh apa ya, kita datangin ya. Kita ajak komunikasi ya. Kalau satu dua kali ketemu saya waktu itu, saya nggak yakin kalau orang itu nggak menurut saya ya. Ikut itu ya? Ya, pasti ikut. Pasti kunjungan akan berkali-kali pada, pasti kalau sudah banyak, pasti bisa buat persekutuan kan ya. Saya buat ini apa, berarti disitu ada supportnya juga ya. Berarti, boleh nggak sih kita curiga kalau ada orang gereja atau orang Kristen yang tiba-tiba ngereketin apa, kalau lagi susah. Boleh nggak kita curiga gitu? Takutnya mereka ternyata punya misi kayak Bapak gitu. Kalau saya dulu nggak merasa punya misi ya, karena tanggung jawabannya apa, kita misi berbagi aja ya. Saya nggak pernah misi apa, saya minta tolong ke lembaga-lembaga yang lembaga-lembaga atau orang-orang yang peduli kan. Apa, intinya kan saya nggak minta tolong mereka, kalau mereka tergerakkan oleh memang percaya sama Tuhan. Saya pikir mereka akan mudah itu ya. Ya, saya nggak ada beban itu ya. Ya, saya ada pekerjaan sini ya. Ada proyek ini ya. Kalau saya berbagi, bicara-bicara pasti ada support ya ya. Banyak support ya, bantu ini, bantu ini ya ya. Jadi, kalau semakin banyak sus atau semakin banyak yang ditangani, dana dari atas semakin besar gitu? Ya, apa, istilahnya kalau dari lembaganya ya ada support ya. Cuman dari person to person ada banyak yang peduli ya. Oh gitu. Pengusaha-pengusaha Kristen kan banyak. Oh gitu ya. Bahkan saya kalau mau belajar sampai sekarang ya, biaya siswa kemanapun saya masih bisa gitu ya. Semakin banyak biaya ya? Iya, terus cuman apa? Apa? Sampai biaya hidup. Sampai uang, seorang saku masih ya semacam gaji ya. Semacam gaji ya. Tidak sudah tersedia ya. Apalagi keluarga murid-murid saya itu peduli sama saya gitu ya. Oke Pak. Bapak terakhir sebelum Bapak masuk Islam. Iya. Itu Bapak menjawab sebagai apa di lembaga itu? Ya, ada ketua komunikasi dan keberusahaan beragama. Pernah juga saya jadi sekretaris sidang. Terus juga saya jadi penginjil ya. Terus pengajar penderita-penderita dari dalam laluan kita itu ya. Ya itu bagian perjalanan aja ya. Kan saya apa? Pengennya dulu memang saya begitu apa? Saya yakin dengan perkat Tuhan itu ya. Saya ingin saya go internasional aja. Ajar semua. Pak, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Sebelum masuk Islam, Bapak menurutkan hal-hal yang melawan hati murani Bapak enggak terhadap Tuhanan? Ya, saya... Dari mana dulu itu Pak mulainya Pak? Waktu itu saya adagak semacam confused apa, agak bingung ya. Dengan iman saya, perjalanan iman saya. Semakin tinggi ilmu yang saya capai, saya semakin blank ya. Semakin blank? Semakin blank ya. Saya waktu kalau ditanya agama saya bingung ya. Mau saya jawab Kristen, saya kayaknya sudah enggak begitu yakin ya. Saya mau jawab Islam atau agama lain, saya belum belajar itu ya. Iya. Terus kalau saya ditanya orang itu ya, termasuk di kampus saya tanya itu ya. Saya percaya sama yang buat hitamnya rambut, sama yang buat merahnya lombok itu ya. Kalau mau tulis monggo, kalau enggak ya silahkan ya. Iya, iya. Karena bingung ya, tempat-tempat angker orang-orang pintar tak datang semua. Aliran-aliran kepercayaan tak datang semua ya. Demi apa? Saya bukan sekedar belajar. Saya memang ingin mengkaji betul ya. Oh. Mana yang benar ya. Saya sempat di agamatan itu juga, saya sempat mau dikirim ya. Mereka untuk tingkat biasa harus, harus sekolah sendiri. Waktu semacam, semacam gilat-gilat saya capai ya. Terus pemahaman dikirim, waktu itu saya juga, apa. Enggak tahu, waktu itu kok cepat sekali ya. Saya bisa melampaui benda-benda, enggak tahu ya. Banyak peran-peran penting yang waktu pas di posisi saya ya. Apa yang Bapak ragukan setelah itu di Agama Bapak sebelumnya? Ya apa, Misi Selamatan ya. Apa, tersebut, ya di situ kan disebutkan. Tadi saya sebutkan di Yohanes 1 ayat 3 ya. Yohanes 1 ayat 3 ya. Yohanes 1 ayat 3. Ya, itu kalau enggak salah ingatnya. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia maka dikirimkan anak yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya diberikan. Supaya barang siapa percaya dia selamat dan tidak bernasai ya. Untuk Tuhan untuk mencinta anaknya. Jadi, dia memberikan anaknya untuk mengelamatkan anaknya. Jadi, siapa yang berpercaya dikirimkan, Jangan selamat dan tidak bernasai ya. Terus juga ada ayat-ayat yang mendukung ya. Yang ketuhanan Yesus ya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya ada firman, firman bersama Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. In the beginning was the word, the word was with God, and the word was God. Ini kalau saya pahami dulu, saya yakin ya. Ini semacam pengejauhan, penyatuan antara ketuhanan Yesus dengan ilahiyah ya. Waktu itu saya saya pahami, tapi lama-lama saya budar ya. Bagaimana pengertian pada malam-mulanya ada firman. Firman bersama dengan Allah dan firman adalah Allah sendiri. Ini yang saya sulit menemukan kebenaran. Itu agak rancu ya. Akhirnya Bapak mencarinya apa tuh? Langsung ke agama Islam kah? Atau ada teman diskusi atau ke mana tuh? Tidak, saya bingung waktu itu, saya bingung. Saya mau tanya teman-teman Islam, saya nggak berani. Karena waktu itu kan dakwah Kristen saya itu banyak keislaman. Saya takut kalau, apa, nanti ada satu hal yang kurang enak ke saya. Kalau saya, ini saya belajar aja, apa, ya saya belajar semua ya. Dari aliran kepercayaan orang-orang pintar ya. Tempat-tempat wali song itu tak keliling semua sebelum saya Islam ya. Oh, dan sebelum Islam nyari agama-agama kepercayaan gitu ya. Iya. Terus, di mana tuh titik baliknya Bapak? Tiba-tiba, maksud apa namanya, menemukan kebenaran dalam Islam itu di mana? Iya, saya apa? Ini apa? Surat Al-Fatihah sama Al-Ikhlahi itu, saya tiba-tiba hafal aja. Tiba-tiba hafal? Iya, saya nggak tahu waktu itu. Saya sempat khutbah, saya pernah menyinggung juga. Dajan apa? Saudara kita ini, kalau berdoa Bapak Fatiha, macam-macam Fatiha. Kayaknya saudara kita itu kurang bahan itu berdoa ya. Tapi akhirnya saya sendiri malah percaya, itu apa? Doa pertama itu malah, apa? Surat pertama yang saya awal, malah Al-Fatihah sama Al-Ikhlahi. Ternyata itu nggak tahu kalau itu inti dari, dari Al-Quran malah di Surat Al-Fatihah sama Al-Ikhlahi. Nah, setelah itu Pak, setelah tadi dapat hafal, mungkin sering mendengar kali, jadi tiba-tiba hafal ya. Nah, setelah itu Bapak mencari, apa namanya, mencari kebenaran dalam Islam itu bagaimana prosesnya Pak? Ya apa, saya ketemu seorang guru itu ya. Terus yang memimpin saya, terus, ya saya sempat apa, ya dikasih petunjuk lah. Terus apa, untuk Islam kan nggak, bukan jatuh paksaannya. Apa, suruh belajar dulu ya. Setelah itu, nanti kan ada tahap-tahap berikutnya. Ya, oke. Nah, Bapak mencari apa aja selain itu? Mencari kebenaran dalam Islam, setelah apa? Langsung, ya misalkan udah, ini kan dalam, udah ragu kan Bapak dengan agama yang sebelumnya, lalu pengen mempelajari Islam. Nah, step berikutnya itu, apa yang Bapak lakukan? Ya, saya menjalani iman Islam. Itu langsung sahadat atau nggak? Saya, ya setelah itu lah, ya begitu tahu saya langsung sahadat ya. Cuman, sahadatnya kan, dalam pertama, hanya pengakuan lisan gitu. Ya, terus saya nggak tahu kalau kajian sahadat itu luar biasa. Harus dengan, apa? Maksudnya dengan hidup ini ya. Kita harus menurutnya, bahkan kita ini percaya, percaya sama Allah yang menghidup sama Nabi Muhammad sebagai utusan Allah ini kan, kita harus menjadi contoh juga ya. Jadi, apa? Jadi bukti ya. Bukan hanya kata-kata ya. Ya. Baik, nah. Eh, ketika sudah yakin dengan Islam. Lalu Bapak masuk Islam ya. Jadi seorang Muslim. Itu apa yang Bapak merasakan? Ya. Kayaknya itu yang saya cari betul ya. Ya. Ya saya cari betul ya. Ya enak aja. Banyak apa? Yang apa? Dari hati ini saya lebih, lebih, lebih yakin, lebih tenang, lebih yakin ya. Ya macam-macam. Ada yang apa? Ada yang agak jenis juga ya. Ada keluarga, saya ada sebagian keluarga juga nggak menerima saya. Kan yang mengajarkan bagaimana menjadi orang kesentuh yang baik itu saya. Ternyata saya malah, nggak malah di sana lagi gitu ya. Terus waktu itu Bapak sudah punya keluarga kan? Sudah, iya. Nah itu gimana kok ya? Ikut Bapak semua atau gimana? Awal itu juga nggak menerima itu ya. Baru ya pelan-pelan ya. Sampai apa? Belum pulih ya. Ya anak-anak waktu itu otomatis anak-anak ikut ya. Ya kita jadi Islam yang independen, yang benar-benar mandiri jadi Islam ya. Jadi Islam bukan karena kebutuhan macam-macam ya. Islam benar-benar just fit to Allah ya. Ya Pak? Not depend to others ya. Just depend to Allah ya. Sekian lama Bapak sudah jadi seorang muslim. Apakah Bapak bergabung di gerakan dakwah atau apa? Ya dulu apa, saya sering diajak sering-sering sama teman-teman arimati ya. Kalau sama arimati yang fokusnya di apa Pak? Di apa? Benteng Akhidah ya. Benteng Akhidah ya. Benteng Akhidah ya. Ya. Kalau di agama dan kepecahan lain itu kan. Namanya keselamatan masih konsep ya. Ternyata di Islam sudah real ya. Islam sendiri kan sudah selamat. Salam kanannya. Salam itu selamatan. Sudah real ya. Jadi mereka masih bingung dengan konsep kita sudah real ya. Keselamatan sudah ada ya. Lihat ya, dua orang santu saling mendoakan orang Islam seluruh dunia ya. Masa. Terus juga apa? Namanya. Terus juga apa? Terus juga. Itunya. Apa? Tugas-tugas. Itu berdoa itu kan bukan lagi sebagai tanggungan atau kewajiban. Mereka kayaknya sudah jadi kebutuhan. Lifestyle-nya sudah gitu ya. Islamnya. Ya. Saya temui doa yang paling lengkap itu ternyata di Islam. Ya. Dulu tak cipir-cipir. Ternyata saya temukan di Islam malahan ya. Ya. Terus juga di Islam ini banyak bukti kan. Apa? Bukti kalau dunia milik Allah kan ya. Milik Allah kan banyak bukti. Kayu-kayu seratnya kan vertikal semua ya. Ya. Enggak ada yang vertikal Y atau. Ya. Apa? Atau mungkin KA kan ya. Enggak ada kan. Itu vertikal pastif. Bentuknya rata semua banyak itu. Jari-jari kita banyak rata ya. Terus apa? Ini kan juga ada lafad-lafad. Lafad-lafad ilahya yang. Dulu jauh-jauh gak ngerti. Ya. Alhamdulillah. Saudara-saudara. Baru kita saksikan. Testimoni dari saudara kita yang mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Yaitu saudara kita Bapak Randy. Dari Malang. Beliau ini adalah seorang pendeta juga. Gurunya para pendeta di wilayah Malang dan sekitarnya. Alhamdulillah beliau ini adalah pilihan Allah. Sehingga mendapatkan hidayah yang luar biasa. Yang berawal dari yang kita saksikan tadi itu. Yaitu meremehkan menyepelekan sebuah surat inti dalam Al-Quran. Yaitu Ummul Kitab Al-Fatihah. Kemudian yang terkait dengan akidah yaitu Al-Ikhlas. Sehingga dengan hal seperti itu. Inilah cara Allah untuk memberikan sebuah hidayah dan contoh kepada yang lain. Sehingga selalu berharap mendapatkan taufik dan hidayah. Sedangkan hidayah dan taufik ini ada sedikit beda. Kalau hidayah ini ada proses pergaulan sehari-hari. Sehingga Allah memberikan sebuah petunjuk. Kalau taufik ini adalah petunjuk dari Allah yang langsung tanpa ada proses. Artikan Allah SWT. Saudara-saudara yang seiman dan seakidah. Dengan hal ini mudah-mudahan insya Allah bisa menginspirasi yang lain. Untuk mencari sebuah kebenaran akidah. Yang dibenarkan oleh Islam yaitu agama Islam. Dari hal yang sesuatu yang diremehkan dan disepelekan. Malah Allah menjadikan sebuah hidayah bagi beliau-beliau ini. Dan hal ini sebenarnya banyak sekali cara Allah untuk memberikan hidayah. Di dalam fatihah ini luar biasa. Adalah umul kitab. Jadi sumbernya atau induknya Al-Quran. Mengwakili semua surat, semua ayat di dalam Al-Quran. Di situ ada doa-doa termasuk petunjuk. Ada akidah. Ada sebuah kekuatan yang bisa membuat kita ini menjadikan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan doa, dengan semangat yang luar biasa. Sehingga ada doa di situ termasuk ih dinas suratul mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah kami selalu di jalan yang benar. Termasuk orang Islam pun. Kita yang sudah beriman kepada Allah. Tetap sama Allah disuruh mendekatkan diri kepada Allah. Dan meningkatkan keimanan kita. Kenapa? Al-imanu yazitu wayangkis. Al-imanu yazitu wayangkis. Sebenarnya adalah iman itu kadang bertambah kadang berkurang. Maka daripada itu dalam ayatnya Allah juga menyatakan. Ya ayu alladhina amanu aminu. Orang-orang sudah beriman. Ditekankan oleh Allah. Dengan ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman. Berimanlah. Untuk meningkatkan dan mendekatkan diri kepada Allah. Saudara-saudara yang berbahagia. Dan yang mudah-mudahan selalu diberi petunjuk oleh Allah. Dan dijaga oleh Allah. Dengan testimoni ini. Semoga menjadikan semangat. Pada kaum muslim sendiri. Dan juga non muslim. Yang mungkin masih meragukan sesuatu kebenaran. Sehingga dengan hal ini. Ada hidayah hikmah dan manfaatnya. Sehingga akan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Kami dari. Mu'alaf Center. Forum Arimathea Malang. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Atas dukungan. Atas support. Dan doa. Dari saudara-saudara semua. Semoga kita selalu istiqomah. Di jalan Allah. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Arimathea Pusat. Mendapatkan. Tanah. Wakaf. Seluas 400 meter persegi. Di daerah Sleman. Yogyakarta. Tempat ini. Selain dibangun untuk masjid. Juga kita akan mendirikan. Pondok rehabilitasi akidah. Yang mana. Sejak 2003. Kami sering menangani kasus orang Mu'alaf. Ataupun orang yang dimurtadkan dalam Islam. Dari Islam. Nah. Jadi kita butuh satu tempat. Untuk rehabilitasi akidahnya. Pemikirannya. Bahkan ada juga. Dulu kami pernah menangani orang ikut aliran sesat. Seperti aliran Ghafatar. Nah. Butuh tempat untuk konsentrasi. Membimbing mereka. Mendidik mereka. Untuk kembali kepada. Islam yang kafah. Maka. Besar harapan kami. Untuk. Teman-teman dari sahabat ngaji cerdas. Untuk membantu. Pembangunan dari masjid dan pondok rehabilitasi akidah. Atas bantuannya. Kami mengucapkan. Jazakumlah khair. Kurang lebihnya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kembali lagi ya. Teman-teman sekalian. Yang dirahmati oleh Allah SWT. Bersama dengan saya. Hendrik Kossantoso. Selaku narasumber. Dengaji cerdas. Mencerdaskan umat. Nah. Teman-teman. Disini ada produk bagus nih. Namanya. Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah. Disini ada empat macam produk nih. Yang pertama. Parfum dengan aroma raudoh. Parfum dengan aroma hajar aswat. Parfum dengan aroma kasturi. Dan yang keempat adalah. Parfum aroma 2000 bunga. Nah. Kalau teman-teman sekalian. Sedang umroh. Lalu pulang ke tanah air. Dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram. Maupun di Masjidil Nabawi. Atau di Mekah dan Madinah. Teman-teman bisa beli nih. Sultan parfum. Dengan aroma-aroma. Yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah. Selain teman-teman beli parfum ini. Nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya. Nih. Yang pertama. Nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku. Zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah. Yang kedua. Teman-teman nanti dapat gratis taspi nih. Wah lucu banget ya. Emote nih. Bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga. Nanti teman-teman dapat juga nih. Kertas untuk. Bagaimana sih. Parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Disini udah dijelasin ya teman-teman semua. Nah. Jadi teman-teman. Jangan lupa nih. Dibeli informasinya. Ada disini nih. Nah. Dengan teman-teman membeli. Produk parfum Sultan ini. Teman-teman sama saja. Dengan membantu operasional dakwahnya. Channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah. Luar biasa kan. Dengan harga berapa teman-teman sekalian. Cukup dengan 90 ribuan saja. Teman-teman sudah bisa dapatkan. Ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih. Semua teman-teman bisa dapatkan. Hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah. Termasuk membantu operasional dakwah. Support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah. Luar biasa kan. Nah. Jadi tunggu apa lagi teman-teman ya. Segera hubungi di sini nih. Di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah memonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.